Terima kasih. 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 potensi yang sangat besar coba, hilangkan rasa yang ketidakpedeanmu itu saya akan mengirim karyografer untuk melatihmu bergaya di atas pangli kau tidak so khawatir tapi saya belum siap, pak maaf anak, anak saya akan bujuk saya yakin show ini akan sangat berhati bagi dia dan saya percaya karirnya akan meningkat di dunia nyanyi aku tetap gak mau nyanyi di panggung aku gak bisa aku gak mau ntar diketahuin banyak orang tapi kan kamu belum pernah mencobanya, Hana please lah lakukan ini demi aku ya, say tapi kamu janji ya, mas ini akan jadi show pertama dan terakhir buat aku ya assalamualaikum ayah assalamualaikum salam selamat ya ayah bangga sekali dengan kamu ternyata kamu tidak salah pilih suami Zaldi bisa membangkitkan bakat kamu yang terpendam alhamdulillah terima kasih ayah tapi ya produsernya minta Hana shownya hanya di panggung ya gimana ini? ya, kenapa gak dicoba saja dulu mungkin memang karir kamu disini ya, assalamualaikum ma, nam, juh, pat, tu, wa, pat, ma, nam, juh mas, kayaknya aku nyerah deh, mas Hana, kamu kenapa gitu? kamu gak boleh seperti ini ini masalah karir kamu habis gerakan tariannya seksi banget aku malu, mas memang semuanya seperti itu, Hana lagian ini hanya untuk show kok ayo ayo, kamu pasti bisa jadi rata-rata mereka hanya menginginkan Hana untuk tampil tanpa saya maaf, mas saya sudah berusaha menawarkan tapi mereka hanya meminta bahana saja ya, walaupun bahana pendatang baru tapi dia sudah mempunyai penggemar yang sangat banyak apalagi di daerah-daerah dan bahkan Pak Hendra meminta bahana untuk bersolo karir siang kenapa karir dia maling melangkai aku aku kan mengenalin dia ke produser dan ngorbitin dia gitu ya bagus dong berarti berarti sih saya hebat jadi mas gimana? iya, kalau misalnya mereka menginginkan Hana gak ada masalah buat saya berarti saya sudah gak perlu kamu lagi maksudnya mas? saya akan pensiun dari nyanyi dan saya akan menjadi seorang manajer berarti saya gak perlu kamu lagi berarti sayaeran Terima kasih. Aku capek banget, Mas. Beberapa hari ini kan Mas tahu sendiri jadwal suku nggak pernah putus. Bisa nggak sih, Mas, kalau minggu depan aku off dulu sebentar? Ah, Ana! Sini, sini. Ana! Dengar ya? Mumpung jadwal kamu lagi, Pak. Iya kan? Jadi, kamu nggak boleh tolak tawaran-tawanan itu. Kamu tahu banyak penyanyi lain yang ini menjadi penyanyi terkenal seperti kamu. Kenapa kamu nggak bersyukur? Bukannya aku tidak mensyukuri, Mas. Tapi aku pengen punya waktu untuk keluarga. Aku pengen punya anak. Itu ada waktunya, sayang. Sekarang kita nikmatin aja dulu. Apa lagi sih kamu pikir? Karcis? Soal? Penonton? Senang? Apa lagi? Minum? Cheers! Mas. Apa kamu benar-benar bahagia dengan keadaan kamu sekarang, Mas? Padahal dulu kamu yang menjadi penyanyi terkenal, Mas. Bukan aku. Aku bangga sama kamu, Say. Walaupun karir aku sudah tamat. Aku nggak pernah menyisah, Lih. Cheers! Cukup, Mas. Cukup. Nanti kamu mabuk. Mas! Mas! Istriku sekarang jadi penyanyi terkenal. Kita nikmatin aja. Boleh dong, aku bersenang sebang malam. Bayang! Mas. Sudah. Mas! 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 Saya hanya perlukan, Solo. Seharusnya harganya bukan begitu, kan? Kalau Bapak setuju, persyaratannya dengan harga itu. Kalau nggak, ya dengan apa-apa buat saya. Banyak produser-produser lain yang ingin mengotorannya. Itu kan harga untuk kalian berdua. Saya sudah pensiun dalam karir saya. Dan saya konsentrasi dengan karirannya. Jadi wajar, dong, kalau ada komentar. Tunggu, Sal. Oke. Biar. Ada apa sih, Mas? Kok kayaknya senang banget? Sini, sini, sini. Terus. Kamu tahu nggak? Harga kamu sudah berhasil aku naikkan. Dan Pak Henda setuju dengan harga yang aku tawarkan. Maksud, Mas, sama dengan kalau kita nyanyi duet? Persis, persis. Sekarang show kamu itu seharga seorang diva. Diva? Karena sebentar lagi kamu akan jadi diva. Mas. Aku kan udah pernah bicara sama kamu. Kalau show yang kemarin itu show yang terakhir buat aku. Hana, jangan seperti gadis kampung. Kalau kamu punya bakat, kamu keluarin. Biar semua orang tahu. Kamu harus tetap nyanyi, Hana. Jangan biarkan penggambar kamu kecewa. Mas, seharusnya kamu tahu dong. Aku ini bukan tiba perempuan yang suka mengitir karir. Aku benar seperti perempuan yang lain, Mas. Aku ingin menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anakku kelak. Kamu harus jangan ngerti aku, dong. Kamu harus turut apa ya? Aku gak berdua di alasan apa, dong. Dengar ya. Kamu harus tetap nyanyi. Karena kontrak sudah aku tak ada tahan. Ngerti, kak? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya ngomongin nanti dulu, nanti waktu yang tepat. Tapi aku udah gak sabar pengen ngasih tahu kamu, Mas. Mas, kamu kenapa? Gak suka. Aku senang kok. Selamat deh. Berarti kita akan punya anak. Terima kasih ya, Mas. Iya, kita punya anak. Kita punya. Si, kenapa dia harus hamil di saat kesempatan besar datang seperti ini? Mas, untuk sementara ini jangan ngambil kontrak live show ya, Mas. Soalnya aku pengen cuti dulu. Aku pengen istirahat, Mas. Menjaga kesehatan. Kamu ingin menjaga kehamilan kamu? Iya, Mas. Ini juga kan yang Mas harapkan. Sampai lagi kita akan punya anak, Mas. Kamu bahagia, kan? Tentu saja. Sudah setahun kita menikah. Memang sepi rasanya kalau gak ada suara anak. Makasih ya, Mas. Kamu memang suami yang penertian. Kalau soal rejeki gak usah khawatir. Walaupun aku cuti kerja, Insya Allah kita masih bisa makan, Mas. Aku masih ingat kunci zuhut. Jadi rejeki gak akan mungkin diambil sama orang lain. Makanya aku tenang. Breh, bagaimana dengan kontrak-kontrak kerjaan yang sudah disepakakan? Uang yang sudah terlanjur masuk ke Rekan Lingku. Bisa panjang ini urusan gara-gara kami dengan ini. Saldi, apa-apaan kamu ini? Tiket sudah sold out. Poster sudah dipajang di mana-mana. Tapi, Pak, Hananya sedang sakit. Kalau memang ditundang, kapan dia siap bentuk siu lagi? Ya, paling gak kasih waktu seminggu atau dua minggu. Saya jamin semuanya akan beres, Pak. Kamu akan merasakan akibatnya setelah makan makanan ini. Siapa ya, Sayang? Tidak sedikit, Mas. Tadi mual-mual. Duduk, Sayang. Apa ini, Mas? Mudah-mudahan, ini tidak akan membuat kami mual. Untuk apa ini, Mas? Ini semua untuk mengucapkan rasa syukur atas kesuksesan kariramu dan sebentar lagi kita akan punya anak. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlaluan. Apa salah aku? Kamu iblis. Kamu lihat. Kamu lihat sekarang. Kamu campurin apa makan aku semalam. Ayo jawab. Ayo jawab. Kamu campurin apa makan aku. Kamu! Cuma kami yang bisa melakukan ini, Mas. Bisa-bisanya kamu sekarang putas sama uang. Kamu, kamu teka sama aku, Mas. Semua orang menunggu untuk bisa menimang anak. Sekarang aku sudah memberikan kesempatan sama kamu. Tapi kamu, kamu jalan. Aku mencik sama kamu. Jadi saya positif hamil ya, dok? Iya. Ibu, jangan sampai stres. Kondisi badan juga tolong dijaga, Bu, ya. Jangan capean. Aktivitas juga tolong dikurangin. Mengingat, ibunya pernah gugu kurang sebelumnya. Ini saya kasih resep. Vitamin sama obat menguatkan duan salian. Makasih banyak ya, dok. Sama-sama. Maaf, dok. Saya minta tolong suami saya jangan sampai itat tentang kehamilan saya, ya, dok. Baiklah. Makasih banyak, dok. Mari. Hana, saya senang sekali kamu kembali lagi. Aktivitas. Karena sudah banyak tawaran untuk si yo. Kamu siap untuk si yo lagi? Maaf, Pak. Bukannya saya meluang rezeki. Tapi saya nggak bisa. Bahkan saya ada rencana untuk berhenti di rekaman, Pak. Tidak mungkin. Karena Salih sudah men-taken semua kontrak. Dan dia sudah mengambil semua uang. Yaudah. Kalau gitu, Bapak ambil lagi aja ke dia. Kalau penuh, seluruh dia yang tampil. Hana. Hana. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Capek. Istri macam apa yang capek untuk lainnya? Mas, gimana kamu bisa nyalain aku, Mas? Siang malam aku tuh kerja. Karena itu aku capek. Nonsense. Eh, aku juga seorang penyanyi dulu. Dan aku tahu kerjaan kayak gini. Kerja pencapaian. Ayo dong. Mas. Kurang anjar. Sini. Sudah, ya. Jangan mantang-mantang kamu bisa ngasih dan uang. Bisa kerja. Semua ini punya kamu. Kamu bisa saya naki gitu sama aku. Mas. Nenek dulu aku gak pernah mau jadi penyanyi profesional. Tapi kamu yang selalu maksaku. Kamu yang selalu minta aku untuk kerja. Buat kamu nyari uang. Buat kamu semuanya. Buat kamu. Tapi kamu gak pernah tahu aku, Mas. Aku juga pengen seperti perempuan yang lain. Aku gak pengen jadi ibu. Aku pengen punya anak, Mas. Kamu seharusnya tahu. Tunggu, Han. Hanak. Hanak! Kurang anjar kamu. Jangan matang-mantang. Kamu bisa berbuat seenak sama aku. Kayak gitu. Sini. Lagi! Jangan, Mas. Aku hamil. Tidak, Mas. Apa? Kamu hamil. Ayah, Mas. Nah, Ayah sebenarnya sudah teriga dengan semua ini. Ini udah kelewat batas, Hanak. Dokter sudah cerita pada Ayah. Bahwa ini untuk dua kalinya kamu kekurang. Dan selanjutnya kamu tidak bisa punya anak. Ayah tidak bisa tinggal diam. Ayah akan bawa kamu pulang ke kampung. Dan Zaldi, Zaldi akan kita tuntut. Berengsat. Apa dia ngomong? Menurut aku. Kurang ajar. Berani-berani setelah bangka ini. Hei, setelah bangka. Dengar, deh. Kalau misalnya Hana tidak mau kembali ke rumah, gak apa-apa. Bawa pulang ke rumah kamu untuk selamat. Dan jangan pernah berharap aku akan misal. Zaldi. Kasus ini akan saya laporkan kepada polisi. Ayah, sudah. Berengsat. Bagaimana kalau benar-benar setelah bangka itu akan melaporkan aku polisi? Gawat. Nama aku akan tercemar. Aku harus melakukan sesuatu. Sebelum menegak bertindakmu. Selama ini, Saya selalu berusaha untuk mengalah sama Hana. Dan bahkan, Saya harus melupakan keinginan saya untuk mempunyai seorang anggap. Saya rela mundur dari karir saya, demi untuk menunjang karir dia. Tapi Hana malah memanfaatkan kebebasan yang telah saya berikan. Dan yang paling menyakitkan, dia telah berani berhubungan dengan laki-laki lain. Dan bahkan, dia telah berani mengina saya di hadapan semua orang. Saya, suami. Tapi bagaimana dengan tuduhan Hana yang menyatakan bahwa Anda telah memaksanya untuk melakukan aborsi? Apa? Saya menyuruh dia aborsi? Iya, iya. Itu fitnah. Dan fitnah itu sengaja dilantarkan oleh dia. Untuk menyatukan saya. Asal kalian tahu, saya begitu mengidap-idapkan, menjadi seorang ayah. Tapi dia telah mengaborsi calon mereka. Karena dia tidak mahu terbebani. Dia dikejar hanya uang dan karir. Saya sudah tahu. Tapi, tapi... Tak, tak. Biar mampus kamu. Ini pelajaran berharga buat kamu. Kamu rasain sekarang. Gimana rasanya jatuh dari puncak kari? Karena itu yang aku rasain. terima kasihasal. Terima kasih. Kekiku. Dokter! Dokter! Pak Jalgi, saya harap Bapak bisa tabah dengan semua ini. Memang tidak mudah, tapi ada hikmahnya. Dan Bapak harus kuat menghadapi hidup selanjutnya, ya Pak? Kenapa dokter ngomongin seperti itu? Dan kenapa kaki saya, dok? Kenapa sakit sekali? Ada apa sebenarnya? Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi... Tapi kenapa dok? Kaki kiri Anda mengalami luka yang sangat serius akibat benturan dan terjepit dalam mobil Anda. Dan kaki Bapak harus diamputasi. Ini makanannya, Pak. Biar Anda bisa segera minum obat. Mari saya bantu. Makasih. Ya, saya permisi dulu, Pak. Apa artinya aku tanpa tumbuh tak lengkap seperti ini? Jangan lupa untuk menanggap seperti ini. Tidak! 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 Tidak yang terjadi, Tidak! Kenapa bisa begini, Pak? Pak Dardi! Saya, Niko. Saya telah dihukum atas semua kebuah manfaat yang telah saya katakan kepada kalian tentang istri saya. Kita sebagai laki-laki terkadang dengan mudahnya menyingkirkan seorang wanita. Saya, tapi kita lupa bahwa kita bisa ada di sini karena seorang wanita. Dan hari ini, di hadapan kalian semua, saya ingin minta maaf kepada kalian. Karena saya telah, saya telah merusak imej, saya telah merusak hidupnya. Anak, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Mas Almi. 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 Terima kasih. Terima kasih.